Keduanya diketahui membawa kabur anak perempuan yang diketahui anak seorang perwira TNI selama tiga hari sebelum akhirnya diamankan polisi di rumah kontrakannya. Belakangan pelaku diketahui bekerja sebagai dep kolektor di sebuah perusahaan swasta. Dari tangan pelaku diamankan satu unit telpon genggam dan pakaian korban yang disita sebagai barang bukti. Keduanya berapa kali? Sering ketemu? Kamu sering berhubungan? Berapa kali? Tiga kali, yang terakhir? Tiga kali. Tahu itu di bawah umur? Nggak tahu, kan tahu masih sekolah itu. Kenapa nggak izin orang duanya? Ceweknya nggak mau, Pak. Takut. Kepada polisi, pelaku mengaku mengenal korban dari jejaring sosial Facebook. Modus pelaku adalah mengiming-imingi korban dengan janji pernikahan agar mau ikut bersama para pelaku. Bahwa ada anaknya atau putrinya pergi tanpa pamit. Jadi istilahnya dia izinnya mau ke depan, ternyata setelah ditunggu dua sampai tiga hari dia tidak kembali. Dan kita lakukan penyelidikan, kita sudah amankan satu orang, tersangka, dan dia mengakui bahwa dia berkenalan melalui Facebook. Dan untuk korban ini masih di bawah umur. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini dan mencurigai adanya keterlibatan jaringan penjualan anak di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara. Herman Arief, Kabupaten Tanggerang, melaporkan untuk CTV Network.